Untuk menentukan hasil selisih pangkat 3, maka kita perlu mengingat rumus yang diberikan di sini. A minus B pangkat 3 dituliskan menjadi atau kita ekspansi menjadi bentuknya A pangkat 3 minus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat minus B pangkat 3. Sehingga bentuk dari 2Y minus 1 pangkat 3 ini menjadi 2Y pangkat 3 minus 3 kali 2Y pangkat 2 dikali 1 ditambah 3 kali 2Y dikali 1 kuadrat dikurangin 1 pangkat 3. 2Y pangkat 3 berarti 2Y kali 2Y kali 2, 2 kali 2 kali 2 berarti ini 8, Y kali Y kali Y berarti Y pangkat 3. 2Y pangkat 2 berarti 2Y kali 2Y, 2 kali 2 4, 4 kali minus 3 berarti minus 12, Y kali Y jadi Y kuadrat ya kali 1 berarti bilangan itu sendiri. 1 kuadrat 1, 3 kali 2 berarti 6 ini plus 6Y. Minus 1 pangkat 3, 1 pangkat 3 berarti 1 ini menjadi min 1. Berarti di sini 8Y pangkat 3 minus 2Y kuadrat ditambah 6Y min 1. Nah maka pilihan kita yang sesuai adalah yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.